Nasehat yang sangat luar biasa itu kan mengingat kematian Kalau kita ingat mati artinya ingat Allah Ingat Allah terus kita kan semua makhluk yang bernyawa itu kan mati Itu kan kita harusnya kita tuh merasa lemah Bukan malah sebaliknya kita merasa kuat Rawat dimati dan sebagainya Itu kan salah Itu kan salah Harusnya kalau ingat mati itu kita makin tawaduk ya Makin tawaduk atau apa itu istilahnya Merasa lemah lah Merasa lemah bahwa semua itu akan terjadi akan terlaksana karena pertolongan Allah Seperti itu Tapi di kenyataannya itu Rawat dimati Repet Ya kan padahal kalau ingat mati itu kita Seperti apa ya istilahnya kan mati itu kan sebagai proses untuk menghadap istilahnya kan Proses untuk menghadap kepada yang maha kuasa Seperti itu Jadi kalau ingat mati itu normalnya kita ya Alim gitu kan Takutlah melakukan segala sesuatu yang melanggar agama Tentu seperti itu Atau Kita akan semakin Kusuk Kusuk dalam beribadah Misal kalau kita Waktu sholat itu ingat mati itu Rasa-rasanya sholat yang kita lakukan itu adalah sholat-sholat yang terakhir Itu kan Allahu Akbar gitu kan Kita akan ingat mati itu sholat ini Sholat yang terakhir itu Harusnya kita nangis ya Nangis Apa Sulit saya ngomong itu Artinya ya itulah Kita Kita Seorang hamba Allah yang sangat lemah Tanpa Pertolongan dari Allah itu Kita tidak ada Apa-apanya Seperti itu Jadi Dengan kita ingat mati itu Kita akan Mencari bekal sebanyak-banyaknya Untuk Melalui proses kematian itu Setelah mati itu kan ada kehidupan yang kekal Yaitu di akhirat Seperti itu Semoga kita semua Selalu Dalam lindungan Allah SWT Selalu mendapat petunjuknya Sehingga Kita Mendapat Bekal sebanyak-banyaknya Untuk kehidupan yang kekal di akhirat Amin